Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri, pasal gue Dini Jadi kali ini aku pengen icip-icip perfume lagi beberapa perfume lokal yang baru aja keluar Disini ada 5 buah perfume mulai dari BSP, ada Kitschip, ada Mikenas, ada Alchemist, dan juga ada Usual Sand Lab Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang, perkenalkan aku Dini Aku suka membahas wangian, jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Oke langsung aja, seperti biasa nih aku beli Diken-Diken perfume ini di Diken Perfume Ori atau Sharing Perfume Ori Karena kepo sama beberapa perfume lokal yang baru aja keluar belakangan ini Tapi sekarang aku lagi mengurang-urangi untuk beli langsung blind buy full botolnya Karena aku menyadari di lemari aku tuh udah sumpak banget perfume-perfumnya Jadi mari kita coba-cobain satu per satu aja, oke? Mulai dari BSP nih aku kemarin udah pernah sempet ngebahas dan aku dikirimin juga yang The Ubut Tree Ini adalah ubut yang mungkin di originalnya ubut ya, jadi kayak bukan flankernya, yang ubut yang pertama kali Aku penasaran aja karena aku udah nyobain yang The Ubut Tree tapi belum pernah nyobain yang ubut ini Oke dia warna juicy agak kekuningan Dan ini sebenarnya sekitar setengah jam lalu aku udah semprotin disini karena pengen tau aja kira-kira di slotnya gimana Sebelum kita masuk ke aromanya Hmm enak, ini wanginya agak beda sama The Ubut Tree Ini wanginya lebih ke fruity rosy Ya dia rosy lu yang merasa nih, fruity rosy yang manis gitu Dan dia rosy itu juga rosy yang manis gitu loh Dan masih berkesan fresh, kalau misalnya top notesnya aku semprot Hmm, ini lebih seger sih tipikalnya Kalau misalnya The Ubut Tree itu dia lebih berkesan lebih manis gitu ya Ini lebih berkesan seger menurut aku Tapi ini juga enak sih sebenarnya Wanginya yang di awal top notesnya gak jauh beda sama yang tadi di base notesnya setengah jam lalu aku semprot Kayak ada berkesan sedikit ke arah permen-permenan gitu loh Enak, manis, asem Dan ada rose-nya lumayan berasa Ini rose-nya lebih ke rose yang ringan yang seger menurut aku Malah kayaknya kalau dari segi aroma tuh aku lebih suka ini daripada yang The Ubut Tree Karena kalau The Ubut Tree itu dia ada sedikit kayak bitter-biternya gitu Aromanya kayak mendekati ke arah bakara Yang ini enggak, ini lumayan enak Lumayan enak Oke, yang kedua ini adalah Kitschi Yang Memory Lane Aku gak tau dia masih ada atau enggak Kitschi itu sebenarnya aku dulu pernah cobain salah satu perfumnya Kitschi Belum pernah nyobain varian lain Sampai kemarin tuh keluar yang Memory Lane ini Kayaknya dibahas di beberapa Instagram-nya influencer-influencer gitu ya Buat aku penasaran Apalagi dia tuh pake aroma saffron, rose Apakah mirip-mirip dengan perfume-perfume aroma saffron dan rose Yang udah pernah aku cobain, mari kita coba aja Oh, ini setengah jam lalu aku semprot Wanginya malah lebih berkesan asem Enak sih Enak, unik-unik Gak mirip sama perfume-perfume dengan aroma saffron dan rose Yang udah pernah aku cobain Coba ya, kita semprotin awalnya Jadi ini base note-nya tuh berkesan lebih ada asem-asemnya Terus ada fresy-nya tapi juga spicy Coba kita semprot aja Ini jusnya warnanya bening Hmm, aroma awalnya Aroma awalnya sih lumayan berasa kayak ada aroma citrusy-nya sama saffron-nya yang lumayan asem Kayaknya sampai akhir tadi tuh lumayan masih berasa asem Dan gak terlalu berubah banget aroma awalnya sama aroma belakangnya Dia cenderung bukan yang tipikal manis Walaupun kalau aku liat dari botol, full botolnya tuh yang warnanya kan ungu-ungu gitu Tapi ini bukan tipikal perfume yang cewek yang manis gitu loh Asem yang ada spicy-nya sedikit pedes-pedes gitu Terus ada nuansa woody-nya juga Dan ada sedikit sentuhan aromatiknya Tapi kalau untuk hiduan awalnya aku gak langsung yang jatuh cinta pada hiduan pertama gitu loh Bukan berarti gak enak tapi juga bukan yang langsung kayak bikin hmm gitu First impression-nya masih kayak yang hmm gitu Oke, kita lanjut dulu ke perfume yang berikutnya ya Ini adalah Mykonos Nah ini Mykonos yang rus yang aku punya ini Ini juga bikin aku penasaran banget Mykonos yang bikin aku cukup penasaran karena liat dari gambarnya Dan kayaknya kebayangan dia bakal wanginya kayak lipstick gitu gak sih gitu kan Nah ini nih aku udah semprot setengah jam yang lalu Oh iya, wanginya emang bener-bener kayak wangi-wangi lipstick yang jaman dulu gitu ya Yang wanginya tuh bener-bener kayak mengesankan wangi kosmetik jaman dulu gitu Yang waktu itu aku masih kecil Dimana aku tuh ngesniff entah lipsticknya atau apa ya Lebih ke lipstick sih atau foundation Pokoknya punya mamaku atau punya tanteku Nah kayak gitu Iya ini bener-bener kayak nostalgic scent gitu Yang mengingatkan pada masa kecil Dimana aku kayak baru mulai mengenali Apa itu kosmetik, apa itu permekapan gitu Nah ini wangi-wanginya bener-bener ke arah situ Untuk aroma yang setengah jam lalu aku spray Ini aku coba spray aroma awalnya Oh aroma awalnya dibuka dengan sesuatu yang berkesan terang gitu Berkesan fruity-nya lumayan tajam gitu ya Tapi itu gak lama sih Abis itu dia langsung berubah ke aroma yang lebih berkesan Velvet Tea, yang lebih floral Floralnya yang lumayan kayak tebal gitu Yang tipikal creamy floral agak tebal gitu Yang biasanya kita jumpai pada aroma-aroma lipstick gitu Which is dia disini pake bebungaannya tuh kayak violet Sama lily of the valley Serta dia ada oris-nya juga Dengan base load itu musky Jadi musky-nya juga lumayan berasa disini Dan ini tuh aromanya menurut aku Cewek banget gitu Jadi kayak mengesankan cewek-cewek yang emang doyan makeup gitu Yang aromanya tuh kayak membuat kita merasa jadi cewek banget aja gitu Tapi ini ceweknya yang lebih ke umur-umur A dewasa ya Enak sih, enak Ini tergolong aroma yang lumayan enak Tapi aku gak yakin Dan aku sendiri belum pernah ngesniff wangi yang bener-bener mirip banget kayak ini sebelumnya Tapi gak sampe yang bikin juga kayak pengen beli full botolnya sih Entah kenapa Tapi nyicipin wangi ini menurut aku lumayan menarik sih Oke yang berikutnya ini juga lumayan menarik buat aku Karena dia jusnya warnanya ungu Yaitu alkemis yang baru yang namanya alkemis galeria Kalau kita lihat di Tokopedia-nya sekarang dia udah lagi sold out juga Tapi biasanya alkemis emang gitu Untuk awal-awal yang mereka baru keluarin produknya tuh Biasanya kayak bakal cepet abis Tapi nanti mereka akan restock lagi sih beberapa saat kemudian Gak tau beberapa saatnya tuh berapa lama ya Tapi ini warnanya ungu Jadi aku tertarik banget sama si galeria ini Terus aku juga sempet intip-intip notes-nya Dia kayak ada tuberose dan sebagainya Aku jadi penasaran Dan ini adalah yang tadi aku udah semprotkan Setengah jam yang lalu Wah wanginya bener-bener yang lumayan tipikal floral Tuberose-nya berasa Manis ada honey-nya Sentuhan honey-nya juga berasa Enak banget Enak banget Aku coba semprotin awalnya Oke Awalnya ini aromanya Lebih berkesan malah Jasmine banget Ada manis-manis bebuahannya Jadi ini tipikal bebuahannya juga yang manis Kayak ada sentuhan wangi madunya juga Sama bebungaan putih Enak banget sih ini wanginya Ini wanginya bener-bener yang tipikal Anggun Classy Terus meufah gitu Agak-agak mengingatkan Tunggu Agak-agak mirip sesuatu Ini agak-agak mengingatkan sama Perfumnya Armaf Excellus yang aku punya Yang aku udah pernah nyobain Aku tuh aku dikasih sama mbak baby Jadi aromanya tuh kayak mengingatkan aku Sama dupe-nya Dior Jador Yang lebih ke arah situ Walaupun ini gak persis sama sih Ini lebih berkesan manis Madu gitu loh Enak sih Ini enak banget Ini kayaknya layak nih Untuk dibeli full botolnya Dimana aku punya alkemis Semua koleksinya alkemis Yang sebelumnya tuh aku punya Tinggal yang ini yang terbaru nih Yang aku belum punya Dan apakah aku harus Melengkapi koleksiku Dengan yang si ungu ini Kayaknya sih Sedang aku pertimbangkan Tapi kayaknya nih bakal Kalau ini bikin aku Kepikiran terus-terusan Bisa jadi aku bakal Beli full botolnya Tapi kalau seandainya nanti Aku coba-cobain Dan ternyata dia Emang bener-bener mirip Banget sama Excellus Kayaknya Aku coba urungkan niatku dulu Untuk beli full botolnya Aku bakal lebih coba lagi Tapi ini Tipikal perfume yang enak banget Buat kalian pencinta floral Dan ini ada sentuhan manis-manis Kayak manis bebuahan Sama honey-nya Lumayan berasa Ini enak banget Kayaknya kenapa warnanya ungu Karena kalau dilihat dari notes-nya Dia juga ada plum-nya Oke 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 Ini enak nih Termasuk yang langsung Aku jatuh cinta pada hidupan pertama Dan yang terakhir ini adalah Yang beberapa kali juga Aku lihat-lihat Aku belum pernah punya Full botolnya Dari brand yang satu ini Ini adalah Usual Sand Lab Dan yang terakhir Yang bikin paling penasaran adalah Bergamore Ini loh namanya Gak tau gimana pengucapannya Salah atau bener Tapi yang pasti Didekan parfum ori pun Tinggal satu mili Jadi aku beli satu mili doang Ini setengah jam yang lalu Aku Spray Oh wanginya tuh Wanginya tuh jeruk banget Jeruknya tuh lebih ke yang kayak Wangi kulit jeruk gitu Kalau menurut aku Jadi dia tuh kayak ada nuansa Jeruk yang Masih ada sedikit biternya Masih ada sedikit aroma Kayak green Atau daun jeruknya gitu Tapi juga ada manis-manisnya gitu Jadi ini kayak agak lumayan komplit Aroma jeruknya Dan enak Kita coba spray Awalnya Kita coba spray lagi ya Oh ini enak sih Ini enak-enak-enak Untung loh Agak mengingatkan sama Salah satu jenis minuman Beraroma jeruk Yang biasanya kita temui di minimarket Tapi aku lupa apa Pokoknya ada salah satu Entah apa Fanta jeruk ya Tapi gak sesparkling itu sih Tapi intinya dia mirip Mengingatkan aku sama salah satu jenis minuman Yang beraroma jeruk Yang jeruknya tuh jeruk orange gitu loh Gak persis sama Tapi agak-agak sedikit mirip Ini lumayan enak sih Buat siang-siang seger-segeran Ini bakal oke banget Ya bakal oke banget Enak Ini termasuk yang enak gitu Tapi sayang ini juga kayaknya udah agak susah dicari Gak tau apakah mereka akan Produksi lagi Akan jual lagi yang tipe ini Oke jadi itu beberapa perfume Lima perfume yang lokal Yang baru keluar kali ini Yang aku coba-cobain Bareng kalian Thank you banget udah nemenin aku Nyobain perfume-perfume ini Dan semoga aja ada sesuatu yang bisa kalian Dapet dari OC anakku barusan gitu ya Intinya kayaknya bakal yang menarik banget Intinya yang bener-bener menarik hatiku banget Tuh sebenernya adalah Galeria Alchemist ini Yang aku gak tau Aku akan pertimbangan untuk beli full botolnya Kalau yang lain-lain Sebenernya masih di kategori Yang hmm gitu Gak langsung yang Bikin hatiku Kecantol aja gitu loh Bergamore juga menarik Tapi kalau agak susah nyarinya ya Nanti kita lihat Oke Buat kalian ada yang udah pernah nyobain Perfume-perfume yang aku bahas kali ini Gimana pendapat kalian Apakah sama sama aku atau enggak Please komen di bawah ya Buat kalian yang pengen aku nyobain Perfume-perfume lain Mungkin Buat kalian yang penasaran Sama salah satu perfume disini Pengen aku bahas lebih detail Kalian juga boleh komen aja di bawah Oke Thank you banget Buat kalian yang udah nonton videonya Sampai habis Kalau suka jangan lupa di like Subscribe dan juga share Videonya ke sosial media kalian Aku akan taruh Link pembelian di cannya Sama perfume-perfume full botolnya Kalau misalnya masih ada Di description box Jadi kalian bisa intip-intip disitu Jangan lupa juga Follow instagramku disini Dan sampai jumpa Di video-video ku yang lainnya Bye-bye Bye-bye selamat menikmati